Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua Pada episode kali ini saya membahas mengenai Apa yang penting yang orang tua perlu ajarkan kepada anak-anak Tugas orang tua yang paling penting kepada anak-anak adalah mengajarkan mengenai nilai-nilai kebenaran Atau apa yang benar yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam kehidupan mereka sejak mereka masih kecil Namun pernahkah terpikir oleh kita Seringkali nilai kebenaran yang kita ajarkan pada anak-anak tidak mereka pahami Mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya Kami menjumpai dalam pertumbuhan anak-anak kami ketika kami mengajarkan nilai-nilai Mereka tidak mengerti apa artinya nilai tersebut Contoh yang kami alami adalah ketika kami mengajarkan kepada anak-anak kami untuk hidup jujur Dalam kehidupan mereka Mereka tidak mengerti apa artinya jujur Suatu kali kami mengajarkan kepada anak kami Nah, kamu harus jadi anak yang jujur di hadapan Tuhan dalam kehidupan kamu Oke pih, oke mih, itu jawaban mereka Namun ketika kami tanya lebih lanjut Apakah kamu mengerti jujur itu seperti apa? Mereka hanya menggeletkan kepala dan berkata, saya tidak tahu apa itu pih Lalu singkat cerita kami menjelaskan kepada anak kami Saya mengambil sepotong coklat dan saya memperhadapkan di depan anak saya Dan saya bertanya, apakah kamu mau coklat? Apa yang ada dalam hati kami, hati kamu Kalau hati kamu bilang iya mau, maka mulut kamu pun harus berkata mau Dan dia bilang, iya pih, saya mau coklat Lalu saya singkirkan coklat itu, lalu saya ambil racikan obat Dan saya bilang kembali kepada anak saya, apakah kamu mau obat ini? Apa yang ada di hati kamu, saya tidak mau pih Apa yang ada di hati kamu, maka apa yang keluar dari mulut kamu pun sama Kalau bilang tidak mau Dan saya katakan kepada anak saya, itulah artinya hidup jujur di hadapan Tuhan Apa yang ada di hati kamu, dan apa yang keluar dari mulut kamu Adalah satu hal yang sama Kenapa kita harus mengajarkan hal demikian? Karena seringkali nilai kebenaran adalah sesuatu yang abstrak dalam kehidupan anak-anak kita Bukanlah sesuatu yang konkret atau real Dan tugas orang tua adalah Bukan hanya mengajarkan kebenaran tersebut pada anak-anak Tapi bagaimana menjadikan kebenaran itu menjadi satu hal yang konkret Yang nyata, yang dapat dilakukan oleh anak-anak Sehingga anak-anak kita dapat bertumbuh Menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran Dalam hidup mereka Terima kasih dan Tuhan memberkati Terima kasih